Teka-teki pembunuhan mayat yang ditemukan warga di kecomatan Tenjo, Kabupaten Bogor terungkap. Pelaku yang berinisial DA dan berprofesi sebagai pengemudi taksi online membunuh korban lantaran kesal. Korban mengajak hubungan sesama jenis. Setelah beberapa hari kejadian, Satres Krim Polres Bogor berhasil mengamankan pelaku. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 4 buah telpon genggam dan buku tabungan serta barang-barang berharga milik korban. Atas perbuatannya ini, pelaku dijerat undang-undang berlapis dengan ancaman seumur hidup atau hukuman mati. Menurut keterangan polisi, kejadian ini bermula ketika R. Korban yang berprofesi sebagai guru bahasa Mandarin mengenal DA karena profesi sebagai pengemudi online. Keduanya memang sudah menjalin hubungan sesama jenis. Pada Rabu malam, korban mengajak pelaku untuk berhubungan intim. Namun pelaku enggan melakukan hubungan lebih jauh. Hal ini dilakukan keduanya di sebuah apartemen di wilayah Cisawuk, Tanggerang. Kesal atas permintaan korban, pelaku kemudian menusuk korban dengan sebilah pisau hingga korban tewas. Dan untuk menghilangkan barang bukti, pelaku memasukkan korban ke dalam koper merah. Namun karena ukuran koper terlalu kecil dan tidak masuk ke dalam koper, akhirnya pelaku membeli sebuah mesin potong grinda dan memotong kepala, tangan, dan kaki korban. Setelah memutilasi korbannya, pelaku memasukkan potongan tubuh korban ke dalam koper. Bagian kepala dan kaki dibuang ke sungai, sementara kopernya dibuang di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor. Selamat pagi rakyat-rakyat semuanya. Pagi. Pagi hari ini kami akan menginformasikan terkait pengungkapan atas tugahan pembunuhan atau pembunuhan berencana hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 di wilayah Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Berawal dari adanya atau ditemukannya koper berwarna merah yang waktu itu sempat viral, adanya temuan koper berwarna merah dengan isi di dalamnya setelah dilakukan pemeriksaan dan olah TKP, ternyata di koper tersebut isinya adalah sepotong mayak manusia tanpa kepala dan tanpa kaki. Selanjutnya tim reskrim Kores Bogor melakukan olah TKP dan identifikasi terhadap mayak tersebut. Dan dari hasil pengolahan TKP, tim resmob dengan inafis Kores Bogor berhasil mengidentifikasi korban, juga berhasil mengidentifikasi pelaku dari keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh oleh tim olah TKP kami di lapangan. Selanjutnya setelah teridentifikasi pelaku tersebut, tim resmob melakukan pengejaran terhadap pelaku dan di hari Jumat pelaku berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta. Setelah membuang jasad korban, pelaku kemudian melarikan diri ke wilayah Yogyakarta. Polisi membekuk pelaku tanpa perlawanan. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.